5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di Youtube channel Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat Dan untuk saat ini kalian harus tetap berada di rumah Jadi kalian bisa belajar bersama dengan Kak Citra melalui video pembelajaran Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan kalian ya Nah hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali dalam mata pelajaran tematik Khususnya di kelas 2 sekolah dasar Hari ini kita belajar di tema 7, tema 2, pembelajaran yang kelima Mari kita belajar bersama-sama Ayo kita amati gambar di bawah ini Ini gambar Udin, Beni dan teman-temannya sedang apa ya adik-adik ya? Mereka saat ini sedang ada di kolam renang Lalu ada pipa di situ Kira-kira mereka sedang bermain apa ya adik-adik? Mereka sedang bermain pipa sumur Pagi ini pak guru mengajak Beni dan teman-temannya bermain Mereka bermain pipa sumur Sebelum melakukan permainan mereka melakukan pemanasan Mereka melakukan gerakan memutar dan menekuk di air Kemudian mereka melakukan permainan pipa sumur Setiap tim bekerja sama dengan baik Nah bagaimana cara bermain pipa sumur ya? Yuk kita lihat bagaimana sih cara bermain pipa sumur Alat yang dibutuhkan dalam permainan pipa sumur adalah Pipa adik-adik atau pralon Kalau kalian punya pralon, pipa Itu bisa kalian gunakan untuk bermain pipa sumur Cara bermain pipa sumur adalah Anak membentuk kelompok yang terdiri dari 5 orang Satu orang bertugas menyiramkan air Kedalam pipa yang sudah diberi lubang Di beberapa sisinya Dan anak yang lain bertugas menutup lubang pada pipa Hingga pipa terisi penuh Jadi dalam permainan ini Pipanya itu dilubangin adik-adik Di berbagai sisinya Supaya nanti airnya akan keluar Nah itu bagaimana kalian bekerja sama Menutup lubang pipa itu Supaya air yang diisi dari atas itu Tidak keluar dari lubang-lubang itu Nah kalau sudah ditutup dengan jari-jari kita Lalu satu teman kita mengisi pipa itu Dengan air sampai penuh Kelompok siapa yang mengisi pipa air itu sampai penuh Adalah kelompok yang menang Nah adik-adik bisa melakukan ini Dengan teman-teman kalian Di kolam renang Atau di sungai juga bisa ya Kalau kalian tidak dekat dengan kolam renang Atau tidak pergi ke kolam renang Tapi ingat adik-adik Harus tetap jaga keselamatan Nah disini sebelum mereka bermain pipa sumur Mereka melakukan pemanasan Ingat penjelasan Kak Citra bahwa Setiap kita melakukan olahraga apapun Atau bermain Kita harus melakukan pemanasan Apa sih gunanya pemanasan? Supaya kita mempersiapkan otot-otot kita Untuk melakukan olahraga Jadi otot kita tidak kaku Dan nantinya kita tidak cedera saat berolahraga Disini pak guru mengajarkan gerakan memutar dan gerakan menekuk Gerakan memutar adalah gerakan dengan kedua tangan direntakan ke samping kanan dan kiri Kemudian memutar bagian tubuh perut ke arah kanan dan ke kiri Itu adalah gerakan pemanasan memutar Sekarang gerakan menekuk Adalah gerakan menekuk satu kaki ke arah depan Ya seperti gambar Dan dilakukan bergantian dengan kaki sebelahnya Nah gerakan menekuk ini untuk melatih keseimbangan kita Adik-adik bisa lakukan ini sebelum kalian bermain pipa sumur tadi Supaya kalian tidak cedera nantinya Jadi lakukan pemanasan sebelum berolahraga Seluruh siswa kembali ke kelas Mereka berencana membawa bekal ketika pergi ke kolam renang Mereka berdiskusi makanan yang sesuai untuk bekal Mereka memilih buah dan kue Apa buah dan kue kesukaanmu adik-adik? Kalau Kak Citra buah kesukaannya adalah anggur dan pepaya Kalau kue kesukaannya Kak Citra suka brownies Kalau adik-adik apa buah kesukaannya? Lalu apa kue kesukaan kalian? Sekarang coba adik-adik tanyakan kepada teman atau keluarga kalian Tentang buah dan kue kesukaan mereka Apakah buah dan kue kesukaan mereka sama dengan buah dan kue kesukaanmu? Atau berbeda dengan kesukaanmu? Nah kalau berbeda adik-adik disini Bagaimana sikapmu terhadap teman atau keluarga Ada yang berbeda buah dan kue kesukaan Mungkin ada yang suka donat kuenya Ada yang suka buahnya buah semangka Ada yang suka jeruk Mungkin berbeda-beda adik-adik Lalu bagaimana sikap kita terhadap mereka? Kita tetap bisa bermain bersama Tidak mengejek buah dan kue kesukaan teman Itu kan buahnya gak enak Itu kan kuenya gak enak Enak buah dan kue kesukaanku dong Bukan seperti itu adik-adik Kita tidak boleh mengejek Karena itu adalah kesukaan mereka Kita harus saling menghormati Walaupun mereka berbeda buah kesukaan dengan kita Kita tetap saling menghormati Dan pastinya kita harus tetap saling menolong atau membantu Ya jadi walaupun berbeda Kita tetap harus saling menghormati Ingat semboyan bineka tunggal ika Walaupun kita berbeda-beda Tetapi kita harus tetap satu juga Perhatikan gambar di bawah ini Nah disini ada gambar nih adik-adik Lalu buatlah suatu cerita berdasarkan gambar di bawah ini Kita mau buat cerita dari gambar ini Kita lihat dulu gambar yang pertama Gambar pertama ada dua burung Gambar yang kedua Ada dua burung dan ayam Gambar ketiga dua burung dan ayam makan bersama Lalu gambar keempat Dua burung dan ayam bangun pagi Bagaimana ya ceritanya? Ini ceritanya mirip Dongeng Kiki dan Kiku bukan adik-adik Ya ini mirip Kiki dan Kiku Di video pembelajaran sebelumnya adik-adik Tapi disini kita buat cerita yang berbeda Kak Citra punya contoh nih Nanti kalian bisa buat cerita sendiri adik-adik ya Ada dua burung yang selalu hidup bersama Di sebuah pohon Nama kedua burung itu adalah Rara dan Riri Rara adalah burung yang rajin Sedangkan Riri burung yang pemalas Rara menasihati Riri Supaya bangun pagi dan mencari makan Suatu hari Rara mengajak Riri Melihat bu ayam yang sedang mengais tanah Dan disitu banyak cacing Bu ayam mengajak Rara dan Riri Untuk makan cacing bersama Sejak saat itu Riri berjanji akan bangun pagi Dan mencari makan Jadi dari gambar ini kita bisa membuat cerita Cerita lain yang tidak sama dengan Dongeng Kiki Kiku Coba adik-adik buat ya ceritanya berdasarkan gambar ini Dan tulis siapa saja tokohnya dalam cerita itu Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini Semoga pembelajaran hari ini Dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti Pembelajaran hari ini Kak Citra ambil dari buku tematik tema 7 Kurikulum 2013 Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe Serta share video pembelajaran Kak Citra ini Ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian Kalian juga bisa follow Instagram Kak Citra Dan add Facebook Kak Citra disini Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya Tetap jaga kesehatan kalian Tetap di rumah dalam kondisi COVID-19 saat ini adik-adik ya Dan kalian juga harus menjaga kebersihan Sampai jumpa semuanya Tuhan memberkati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax